Intro Halo, selamat datang di channel kami Hari ini, kita akan membahas tentang helikopter serang terbaru yang sedang dipertimbangkan oleh Indonesia, yaitu Airbus H-145M Helikopter ini bukan hanya sekedar helikopter biasa, tetapi sebuah mesin tempur multifungsi yang dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan kita Mari kita mulai Airbus H-145M adalah helikopter tempur ringan dengan dua mesin yang dirancang untuk berbagai misi militer Helikopter ini awalnya dikembangkan oleh Airbus Helicopters dan telah digunakan oleh beberapa negara untuk operasi militer yang beragam H-145M dapat digunakan untuk transportasi, operasi khusus, pengawasan, akuisisi target, pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi medis Desainnya yang multifungsi membuatnya sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan militer yang beragam Helikopter ini memiliki kokpit kaca digital modern yang kompatibel dengan kacamata penglihatan malam Dan dapat dilengkapi dengan berbagai sistem senjata melalui sistem manajemen senjata H-Force Ini memungkinkan H-145M untuk menghadapi ancaman konvensional dan asimetris di medan perang Fitur keselamatan dan keandalan yang tinggi juga menjadi salah satu keunggulan H-145M Helikopter ini dilengkapi dengan sistem meredunan dan fitur tahan kecelakaan yang memastikan keselamatan kru dan pasukan di dalamnya Belum lama ini, Jerman memesan 82 unit H-145M, menunjukkan kepercayaan mereka terhadap kapabilitas dan keandalan helikopter ini Pesanan ini adalah yang terbesar sejauh ini dan bertujuan untuk menggantikan helikopter serang Tiger yang bermasalah Pesanan besar ini juga termasuk suku cadang, simulator, pelatihan untuk personel terbang dan teknis Serta layanan operasi helikopter selama 7 tahun Hal ini menunjukkan betapa pentingnya H-145M bagi modernisasi militer Jerman Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan H-145M sebagai calon helikopter serang baru Jika keputusan ini diambil, H-145M akan menjadi aset yang sangat berharga bagi pertahanan kita Meningkatkan kemampuan militer kita dalam berbagai operasi Airbus H-145M bukan hanya helikopter dengan teknologi canggih, tetapi juga alat tempur yang ekonomis dan serbaguna Dengan kemampuan untuk menampung hingga 11 personel, termasuk kru dan pasukan, serta berbagai peralatan misi H-145M siap mendukung berbagai operasi militer Demikianlah informasi tentang Airbus H-145M, helikopter serang terbaru yang sedang dipertimbangkan Indonesia Helikopter ini bukan hanya sekedar helikopter biasa, tetapi sebuah mesin tempur multifungsi yang dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan kita Mari kita mulai Airbus H-145M adalah helikopter tempur ringan dengan dua mesin yang dirancang untuk berbagai misi militer Helikopter ini awalnya dikembangkan oleh Airbus Helicopters dan telah digunakan oleh beberapa negara untuk operasi militer yang beragam H-145M dapat digunakan untuk transportasi, operasi khusus, pengawasan, akuisisi target, pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi medis Desainnya yang multifungsi membuatnya sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan militer yang beragam Helikopter ini memiliki kokpit kaca digital modern yang kompatibel dengan kacamata penglihatan malam Dan dapat dilengkapi dengan berbagai sistem senjata melalui sistem manajemen senjata H-Force Ini memungkinkan H-145M untuk menghadapi ancaman konvensional dan asimetris di medan perang Fitur keselamatan dan keandalan yang tinggi juga menjadi salah satu keunggulan H-145M Helikopter ini dilengkapi dengan sistem redundan dan fitur tahan kecelakaan yang memastikan keselamatan kru dan pasukan di dalamnya Belum lama ini, Jerman memesan 82 unit H-145M, menunjukkan kepercayaan mereka terhadap kapabilitas dan keandalan helikopter ini Pesanan ini adalah yang terbesar sejauh ini dan bertujuan untuk menggantikan helikopter serang Tiger yang bermasalah Pesanan besar ini juga termasuk suku cadang, simulator, pelatihan untuk personel terbang dan teknis, serta layanan operasi helikopter selama 7 tahun Hal ini menunjukkan betapa pentingnya H-145M bagi modernisasi militer Jerman Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan H-145M sebagai calon helikopter serang baru Jika keputusan ini diambil, H-145M akan menjadi aset yang sangat berharga bagi pertahanan kita, meningkatkan kemampuan militer kita dalam berbagai operasi Airbus H-145M bukan hanya helikopter dengan teknologi canggih, tetapi juga alat tempur yang ekonomis dan serbagunan Dengan kemampuan untuk menampung hingga 11 personel, termasuk kru dan pasukan, serta berbagai peralatan misi, H-145M siap mendukung berbagai operasi militer Demikianlah informasi tentang Airbus H-145M, helikopter serang terbaru yang sedang dipertimbangkan Indonesia Kita berharap agar keputusan yang diambil nantinya dapat memperkuat pertahanan negara kita Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi terbaru seputar teknologi militer dan pertahanan Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!